Pesantran memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan membentuk karakter generasi madani yang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari peradaban sebagai generasi emas bangsa ini, tidak terkecuali pesantran modern al-amana. Di sini, para santri tidak hanya mendapatkan pendidikan agama yang mendalam, tetapi juga dilatih untuk memiliki keterampilan dan wawasan yang luas, sehingga siap menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan negara di era sosial 5.0. Seiring berjalannya waktu, pesantran modern al-amana terus berkembang dan mengalami kemajuan yang signifikan dalam kurun waktu 32 tahun sejak masa berdirinya pada tahun 1992 silam. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari komitmen kuat pendiri dan pengasuh pesantran modern al-amana, Kiyayi Haji Nurkholis Misbah dan Ibu Nyayi Haji Rifatul Mahmuda, dedikasi dan pengabdian para pengajar, serta manajemen yang profesional untuk terus menjaga kualitas pendidikan dan lingkungan belajar yang kondusif. Pesantran modern al-amana terus menjelma sebagai lembaga pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi yang menjadi fondasinya dan mampu memposisikannya sebagai tempat rujukan lembaga lain untuk terus belajar dan survive dalam membentuk lembaga yang tetap kompetitif. Untuk menjawab tantangan zaman, pesantran modern al-amana terus bergerak dan berevaluasi, memastikan pendidikan yang holistik bagi para santri. Pesantran tidak hanya fokus pada pendidikan akademik dan agama, tetapi juga memfasilitasi berbagai kegiatan yang memungkinkan para santri mengembangkan soft skill mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Melalui pendekatan ini, pesantran modern al-amana berupaya membentuk generasi yang berintegritas, kreatif dan siap menghadapi dinamika kehidupan modern. Animo masyarakat terhadap pesantran modern al-amana terus meningkat, hingga pesantran memantapkan diri untuk membuka cabang di daerah lain. Tepat pada tahun 2020, pesantran modern amanatus salam sebagai cabang kedua resmi dibuka di Wonosalam, Jombang. Langkah ini menunjukkan komitmen pesantran modern al-amana dalam menyebarkan nilai-nilai pendidikan yang unggul dan holistik, menjangkau lebih banyak masyarakat, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Pesantran modern amanatus salam memiliki grand desain pendidikan berupa pembiasaan percakapan bahasa asing. Daily conversation, pembiasaan percakapan dalam bahasa asing seperti Inggris, Arab, dan Mandarin menjadi bagian integral dari proses belajar-mengajar di pesantran modern amanatus salam. Dengan skill komunikasi bahasa asing, para santri diharapkan dapat bersaing di era society 5.0. Pesantran modern amanatus salam menawarkan tiga tingkatan sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para santri, diantaranya Madrasah Aliyah Amanatus Salam, Madrasah Sanawiyah Amanatus Salam, dan Madin Amanatus Salam. Adapun kurikulum yang digunakan di pesantran modern amanatus salam adalah kurikulum nasional yang dikorelasikan dengan kurikulum gontor secara rapi, serasi, dan kompetitif. Pendekatan ini memastikan para santri mendapatkan pendidikan yang holistik dan sesuai dengan standar pendidikan nasional, sekaligus mempertahankan tradisi dan nilai-nilai pesantren. Pesantren yang terletak di kawasan pegunungan dengan konsep pendidikan alam ini menawarkan suasana yang nyaman dan mendukung bagi para santri untuk terus termotivasi dalam belajar dan mengembangkan diri, serta memperkaya pengalaman mereka dengan berinteraksi langsung dengan alam. Selain kekhasan tersebut, pesantren modern amanatus salam juga memiliki keunggulan yang menjadikannya layak sebagai tempat pilihan para orang tua untuk menitipkan putra-putrinya agar dididik menjadi santri yang luar biasa. Keunggulan tersebut diantaranya, pesantren modern amanatus salam menerapkan konsep kebahagiaan dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang positif dan menyenangkan bagi para santri, menekankan pentingnya adab dan sopan santun untuk membentuk karakter santri yang berahlak mulia, dan menyediakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang dirancang untuk mengembangkan potensi santriwan dan santriwati sesuai dengan minat dan bakat mereka, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tidak hanya membuka cabang di Wonos Salam Jombang, pada tahun 2022, diulang tahun ketiga dasar warsa, pesantren modern al-Amana semakin menunjukkan eksistensinya dengan menesmikan pendopo wali Songo sebagai al-Amana tiga yang terletak di desa Terungkulon, Krian. Pendopo wali Songo diperuntukkan sebagai tempat akselerasi program yang ada di pesantren modern al-Amana. Di tempat yang sangat asri dan estetika ini, para santri dan juga guru melakukan berbagai kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan penuh semangat dan kreativitas. Pendopo wali Songo memiliki kekhasan arsitektur Jawa yang kental dengan nilai-nilai filosofis. Mulai dari gerbang kutus yang berdiri megah, kita bisa melihat ketertarikan bapak pengasuh terhadap budaya Jawa. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pesantren modern al-Amana tetap memegang kearifan budaya Jawa dalam setiap proses pendidikan para santri. Nama-nama pendopo yang diambil dari nama-nama Sunan Wali Songo juga secara tersurat mengisyaratkan pembelajaran tentang Islam yang diajarkan para sunan dahulu. Diharapkan melalui inisiatif ini, para santri dapat selalu belajar ilmu kemoderanan tanpa meninggalkan tradisi yang telah lama terpatri menjadi ruh negeri. Setelah meresmikan pendopo Wali Songo sebagai pondok al-Amana Junwangi III, di tahun yang sama pesantren modern al-Amana Junwangi juga meresmikan al-Amana International College sebagai cabang keempat yang terletak di keras kediri. AIC Kediri hadir dengan harapan dapat memberikan alternatif pendidikan yang dapat menjadikan para santri menjadi pribadi yang memiliki ketahanan dan kepercayaan diri dalam menghadapi segala tantangan zaman dan kompleksitas kehidupan dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunan. AIC Kediri berkomitmen untuk mengembangkan model pendidikan terintegrasi yang memadukan pengembangan akhlak, karakter, Al-Quran, keislaman, bahasa, sains, dan teknologi dalam berbagai program pendidikan. Dengan memadukan empat kurikulum, yakni Kurikulum Nasional, Englis Internasional Kurikulum atau Kurikulum Cambridge, Arabic Kurikulum atau Kurikulum Al-Azhar Mesir, serta metode baca dan hafalan Al-Quran yang muha'a kudus. Dari keempat kurikulum tersebut diharapkan dapat mencetak lulusan yang berwawasan global dan mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, untuk memfasilitasi para santri dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya secara maksimal, AIC Kediri juga menyediakan kegiatan ekstra kurikuler yang terbagi dalam empat bidang, self-skill, art expert, academic, dan olahraga. Dengan berbagai kegiatan ini, AIC Kediri berupaya membantu para santri mengembangkan keterampilan dan potensi mereka secara menyeluruh, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi, bagi kalian yang masih bingung mau mondok di mana, pesantren modern Al-Amanah adalah jawaban yang tepat atas kebingungan kalian. Mantapkan hati kalian untuk menjadi bagian dari pesantren modern Al-Amanah. Mau mondok di Al-Amanah Salam Jombang, AIC Kediri, atau di Al-Amanah Junwangi Kediri, semua sama karena semua layak diprioritaskan. Yakinlah, di Al-Amanah kalian akan berkembang menjadi pribadi yang luar biasa, yang siap menghadapi tantangan kehidupan di era sosial 5.0. Karena Al-Amanah adalah pesantren biasa untuk mereka yang bercita-cita menjadi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Air Langga Budi Prasetya LCMPD, Kepala SD Antawiria Islamic Japanese School, salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren modern Al-Amanah Junwangi Kriyan Sidoarjo. Yang saat ini, lembaga kami terus menerapkan pendidikan islami yang kemudian dibalut dengan nafas-nafas budaya. Yang saat ini, SD Antawiria mempunyai murid sebanyak 345 murid, dengan Dewan Guru berjumlah 37 Dewan Guru. Saat ini, SD Antawiria bersama dengan lembaga lain di bawah taungan pesantren modern Al-Amanah. Bersama-sama untuk berjuang dalam ranah pendidikan, menyemarakkan gerakan literasi, membangun generasi bangsa yang lebih baik untuk menuju Indonesia emas. Dewan Guru yang kami hormati, saat ini Yayasan Al-Amanah adalah Yayasan yang besar. Yayasan yang mempunyai kewibawaan yang luar biasa. Maka dari itu, siapapun Dewan Guru yang tergabung dalamnya, harus mempunyai rasa bangga. Bangga atas besarnya tanggung jawab yang diemban. Bangga terhadap apa yang kita jalankan sebagai seorang guru. Dengan itu, kebanggaan itu yang akan mewujudkan Al-Amanah akan semakin berkembang dan menjadi pusat peradaban pendidikan suatu saat nanti. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara Family Gathering Yayasan Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo yang telah disiapkan oleh penelitia dengan matang. Tentunya acara Family Gathering ini merupakan acara yang sangat penting di mana di situ akan saling membangun kebersamaan, saling eratkan kembali antar lembaga. Maka kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Family Gathering Pesantren Modern Al-Amanah. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi sinergi yang luar biasa sehingga Pesantren Modern Al-Amanah ke depan bisa lebih baik dan juga berkembang dengan pesat. Untuk itu, dengan kebersamaan yang ada, kemudian kerjasama antar individu dan juga antar lembaga, kemudian komunikasi yang terbuka, dan juga apresiasi yang ada, insya Allah. Dengan itu semuanya, kita antar lembaga akan bisa membangun Al-Amanah ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan safar ini menjadi safar yang sa'id, dan insya Allah kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, dan berjuang kembali di Al-Amanah dengan penuh semangat. Matresun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla, wala quwata illa billah, amma ba'dah yang sangat kami hormati seluruh ustaz, ustazah dalam menawungan pesantren modern Al-Amanah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, pada kesempatan yang penuh berkah ini izinkan saya selaku kepala SMP Bilingwa Terpadu mengucapkan apresiasi yang sangat mendalam kepada panjeningan semuanya atas dedikasi, komitmen, dan kerja keras panjeningan selama ini. Kegiatan Family Gathering ini sangatlah penting untuk mempererat tali silatuh rahmi juga untuk mensinergikan keharmonisan di antara kita baik di jam kerja maupun di luar jam kerja dalam kehidupan sehari-hari. sebagai keluarga besar pesantren modern Al-Amanah mari bersama kita jadikan momentum Family Gathering 2024 ini sebagai kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain bukan sebagai rekan kerja semata tetapi juga sebagai keluarga karena lembaga pendidikan seperti pesantren bisa eksis bukan karena memiliki individu-individu yang cerdas saja tetapi juga didukung oleh keluarga yang kokoh dan kita semuanya disini merupakan keluarga yang satu dan siap melangkah dan bergerak dalam visi yang sama pada kesempatan yang baik ini kita sepatutnya ingat dan merefleksikan tentang nilai-nilai Islam tentang kekeluargaan tentang kebersamaan dan tentang uhwah kita bukan hanya bekerja sama tetapi juga saling mendukung di saat suka maupun duka di saat sulit maupun mudah dan yang terakhir para ustadz dan ustadzat harapan kami setelah pulang dari family gathering ini kita lebih semangat lebih fresh dalam menjalankan amanah dan tugas mulia kita baik dalam menemukan ide maupun dalam mengeksekusi ide tersebut tentunya harapan kami dalam keadaan yang sangat baik baik dalam jasmani rohani dan juga baik dalam segi ekonomi para hadirin para peserta family gathering yang berbahagia dalam kesulitan tentu pasti ada jalan keluar oleh karenanya mari kita semuanya menyatukan diri dan senantiasa berdoa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan kemudahan dalam kesulitan kita dan memberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita pelajari di pesantren modern terima kasih kepada panjeningan semuanya yang telah ikut serta dalam family gathering 2024 ini terkhusus terima kasih kepada seluruh tim panitian yang bertugas dengan sangat baik sampai berjembah dan bertemu lagi di family gathering 2026 atau di tahun yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajima'in subhanaka ala ilmalana illa ma'allamtana innaka antan alimul hakim rabbi syrahli sodri wa yasiril amri wahlul yang kami muliakan dan kami ta'adhimi khawadimul ma'had pengasuh pesantren modern al-amanah kia haji nur holis misbah beserta ibu nyai hajah rifatul muhamudah dan tak lupa yang kami hormati para pimpinan lembaga di bawah naungan pesantren modern al-amanah madrasah aliyah SMP Bilingwal Ustaz Ahmad Mansyur SMP Bilingwal Terpadu Ustaz Seiful Ansori SD Antawariya Ustaz Erlangga Kepengasuhan Putra Gus Iza dan Kepengasuhan Putri Ning Ali Nadhiro Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menghadiri kegiatan rutin pesantren modern al-amanah yaitu family gathering dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmatnya taufiknya inayahnya kepada kita semuanya amin amin ya rabbal alamin para asfadid wal-usadad rahmatullah Alhamdulillah hari ini adalah hari yang istimewa hari yang paling bahagia dimana hari ini kita bisa berkumpul bersama dibawah naungan pesantren modern al-amanah seluruh lembaga semua asfadid wal-usadad beserta keluarganya tentu momen ini adalah menjadi momentum yang paling berharga yang kita laksanakan bersama dimana semua asfadid dengan keluarga besarnya bisa saling mengenal bisa saling berkomunikasi berinteraksi secara langsung dan itu akan menimbulkan semangat baru semangat silaturahim dan tentunya ikatan hati insyaallah akan terjaling lebih erat lagi para asfadid wal-usadad rahimah kemulah family gathering ini alhamdulillah yang menjadi panitia adalah madrasa aliyah bilingwal apresiasi setinggi-tingginya untuk beliau-beliau yang sudah mencurahkan tenaga pikiran dan yang lainnya demi mensukseskan acara family gathering ini tentunya family gathering ini punya tujuan dan harapan yang tinggi yang pertama adalah para asfadid wal-usadad bisa menjalin silat rahim antar guru kerabat dan juga keluarga besarnya karena momen ini adalah momen yang berharga dan momen yang sungguh luar biasa maka dari itu para asfadid wal-usadad harus bisa menjadikan momen ini sebagai momen yang paling baik yang kedua selain silat rahim yaitu untuk memompas semangat lagi dimana ketika kita semuanya di hari aktif di pesantren di sekolah masing-masing di lembaga masing-masing tentunya semua tenaga pikiran dan lain sebagainya tercurahkan di hari itu di waktu itu dan ini saatnya bagi kita semuanya bisa lebih relax bisa lebih santai bersama-sama menikmati keindahan ataupun menikmati keakerapan seluruh keluarga besar pesantren modern al-amanah dan tujuan ketiga adalah mudah-mudahan diselesai kegiatan family gathering ini ustad-ustadah punya semangat baru dalam mengabdi bisa lebih mengenal dengan Dewan Asadid yang lainnya dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik lagi di tahun ajaran baru karena di hari-hari ini memang kita butuh perubahan-perubahan baik ataupun lonjakan lonjakan perkembangan di setiap lembaga sehingga kami butuh bantuan jenangan semuanya untuk bisa memberikan sebanyak-banyaknya untuk pesantren ini terakhir kami berharap mudah-mudahan family gathering ini menjadi momen yang terbaik untuk keluarga besar jenangan semuanya untuk keluarga besar kita untuk bisa mengabadikan kebahagiaan dan kembali ke rumah dalam keadaan berbahagia dalam keadaan semangat dalam keadaan penuh dengan harapan sekali lagi selamat berbahagia di family gathering ini cukup itu dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbul Alamin Rabbish Rahli Saudari Wayasirli Amri Wahlu Al-Qadatam Minisani Yafqahu Koli saya Ustadz Ahmad Zahuda mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Guru Pesantren Modern Alamanah yang sudah berpartisipasi dan juga mengikuti acara family gathering to Jogja dan juga kita niatkan mengikuti family gathering ke Jogja dengan niat berlibur dan juga merefresh setelah aktivitas kita yang padat di pesantren maupun di lembaga-lembaga dan juga kita niatkan untuk bersilaturrahim seperti hadis Nabi S.A.W. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya maka undanya kita bersilaturrahim Sebelum kita tutup saya akan membacakan pantun Buah Durian Buah Semangka itu adalah nama-nama buah lebih enak dimakan bersama-sama Asatid Usada Al-Amanah orangnya baik dan ramah bersilaturrahim bersama di Femgit Ceria Mancing di laut ikannya ditaruh wadah dapatnya ikan bandeng dan ikan tuna daripada tidur di rumah kita ikut Femgit bersama kita ucapkan terima kasih dan juga semoga selamat sampai tujuan semoga semuanya sehat akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Aladhi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairi al-anam sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd selamat datang peserta family gathering pesantren modern modern al-amanah dan selamat berbahagia biarkan senyummu mengubah dunia tapi jangan biarkan dunia mengubah senyummu Dewan Guru yang berbahagia ajang family gathering pesantren modern al-amanah selain sebagai tentu apresiasi terhadap seluruh keluarga besar pesantren modern al-amanah kegiatan family gathering selain sebagai wadah untuk silaturahim juga sebagai bentuk apresiasi terhadap ustadz dan ustadzah seluruh pesantren modern al-amanah junwangi yang telah berdedikasi dan berjuang untuk anak-anak berjuang untuk kemajuan pesantren dengan penuh keikhlasan kesabaran dan juga dengan penuh perjuangan perjuangan di pesantren memang tidak mudah akan tetapi bukan berarti sulit karena setiap perjuangan dalam kebaikan insyaallah akan selalu ada kemudahan kami ucapkan terima kasih kepada segenap Dewan Guru pesantren modern al-amanah kami merasa sangat beruntung memiliki ustadz-ustadda seperti panjenangan semuanya kami diberikan ustadz-ustadda yang baik pengertian penuh perjuangan dan mau memajukan bersama-sama pesantren kita semoga panjenangan selalu diberikan kesabaran kekuatan dan juga keikhlasan dalam mendidik anak-anak kita dan semoga panjenangan dan keluarga besar kita semua diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhir kata izinkan saya menutup dengan pantun jalan-jalan ke kota Jogja ikut Femket pesantren modern jangan lupa beli bakfiyah berbahagia bersama-sama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu dengan segenap Dewan Guru Yayasan Al-Amanah beserta keluarga tercinta dalam momen Family Gathering tahun 2024 kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya dan keikut sertaannya pastinya ada perjuangan di situ di tengah kesibukan masing-masing dan semoga dicatat dan dinilai sebagai amal soleh amin berlangsungnya pondok pesantren modern Al-Amanah di masa yang akan datang sangat tergantung kepada kehadiran sumber daya manusia yang dimiliki oleh pesantren Tentunya sumber daya manusia yang memiliki karakter yang memiliki etos kerja yang baik mampu bersaing mempunyai daya cuang yang tinggi di tengah-tengah kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dan kompleksitas masalah yang kita hadapi hari ini kami meyakini bahwa nilai keharmonisan dan uhuah islamiah harus terjalin dalam lingkungan kerja nilai tersebut tidak boleh putus ataupun renggang sedikitpun berdasarkan hal tersebut kegiatan family gathering Yayasan Al-Amanah tahun 2024 diselenggarakan dengan mengusung tema One Team One Family untuk menyegarkan kembali suasana kerja dan membangun kembali hubungan sosial yang harmonis serta apresiasi setinggi-tingginya terhadap eksistensi dan dedikasi seluruh Bapak Ibu Dewan Guru Yayasan Al-Amanah kami dari Madrasah Aliyah Bilingwal sekaligus mewakili segenap Panitia memohon maaf apabila ada kekurangan yang kami sengaja maupun tidak sengaja kami sudah berupaya semaksimal mungkin dan Panitia sudah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan ini sebaik mungkin pastinya apapun yang kita siapkan jauh dari kata sempurna tetapi berkat doa dari Bapak Ibu sekalian dan dukungan berbagai pihak khususnya para stakeholder dan pimpinan lembaga Alhamdulillah Rabbil Alamin hari ini kegiatan Family Gathering bisa terlaksana semoga keselamatan menyertai perjalanan kita Amin Terakhir kami sampaikan apresiasi kepada segenap Panitia yang sudah menyiapkan dengan sangat baik semoga tahun depan bisa lebih baik daripada tahun ini selamat menikmati quality time bersama keluarga bersama sanak saudara bersama Handai Taulan keluarga besar Al-Amanah dalam perjalanan ke Jogja teriring doa sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan semoga selamat sampai tujuan dan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat adapun kita menghadapi kendala semoga kendala tersebut tidak berarti terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kurang lebihnya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah la hawla wa la quwada illa billah allah maschalli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi kamala nihayat alikamali kawadz jakamali para satir dan ustazat yang kami hormati utamanya pimpinan lembaga dibawasan tren modern amanah yang kali ini ikut di dalam kegiatan family gathering berasa aliyah bilingwal SMP bilingwal terpadu satu dan dua pertama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ya alamin kita bisa menyelenggarakan acara yang sudah menjadi tradisi di pesanten dan lembaga pendidikan kita yaitu family gathering yang setiap tahun kita selenggarakan sekali termasuk pada tahun ini yang menyelenggarakan adalah madrasa aliyah bilingwal dan tahun-tahun berikutnya adalah lembaga-lembaga yang lain kita berharap dalam acara family gathering ini para satir dan ustadat bisa bergembira bisa berbahagia bisa sejenak melupakan aktivitas sehari-hari yang memang menyita tenaga pikiran dan waktu untuk tertawa bersama bukan hanya dengan sesama rekan guru tapi dengan keluarga masing-masing amin Allahumma amin yang kedua tujuan dari family gathering ini adalah dalam rengkah untuk bersilat rohim antar rekan guru dalam lembaga pendidikan yang berbeda hanya alia SMP1 SMP2 dan juga antar keluarga kedua pihak sehingga terkipta sebuah keluarga besar santren modern al-amanah yang kita harapkan itu bisa mendukung dan memberikan semangat motivasi kepada para guru untuk bisa bekerja lebih semangat menjalankan tugasnya lebih bersungguh-sungguh dan selalu melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas karena memang tantangan pendidikan ke depan itu semakin berat yang pertama karena tingkat persaingan yang makin tinggi yang kedua tuntutan perkembangan kehidupan makin cepat maka sekolah dan pesantren yang bisa melakukan proses adaptasi lebih cepat dan lebih baik mereka yang punya kemungkinan lebih besar untuk tetap bisa eksis untuk tetap bisa mempertahankan diri dalam kerangka itulah kita lakukan family gathering ini harapannya guru mendapatkan support dari keluarganya dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang guru yang memang pada akhir-akhir ini kita semua dituntut bekerja lebih keras melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas dan itu tidak mungkin bisa kita kerjakan kalau keluarga kita tidak memberikan dukungan semangat dan memberikan dukungan dengan doa-doanya para satir dan ustadat selanjutnya saya sampaikan selamat melakukan perjalanan semoga setiap detik waktu yang Anda kerjakan dalam masa family gathering ini bisa menjadi waktu terindah waktu yang membahagiakan jangan lupa untuk bisa saling berkomunikasi antara satu guru dengan guru yang lain antara satu keluarga dengan keluarga yang lain sehingga selesai family gathering kita memiliki keluarga baru keluarga yang bisa saling mendukung keluarga yang bisa saling memotivasi keluarga yang saling bisa memberikan nasihat ke arah kesabaran dan nasihat tentang agama hubungan yang seperti itulah yang kemudian disebut hubungan silaturahim yang nabi sendiri menjanjikan orang yang ingin usianya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan adalah orang-orang yang mau menjalankan proses silaturahim yang seperti sudah saya sampaikan demikian beberapa kalimat dari saya sekali lagi selamat melakukan perjalanan semoga dari perangkat sampai di tempat tujuan dan melakukan serangkaian acara dengan perjalan sempurna kembali ke rumah dalam keadaan baik terima kasih akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pesantren dan segala elemen di dalamnya memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara mendidik generasi dengan berbekal iman dan ketakwaan Pesantren itu ada visi yang rata-rata dimiliki pesantren yang pertama adalah sebagai lembaga dakwah yang kedua sebagai lembaga pendidikan yang ketiga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dan inilah profil Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Muhammad 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 Nahawan Atta'ilah Asma Naksnuhuna Sanu'arifu Anil Ma'ad Wabidha Sanatakal Ambil Lugat Arabiyah Wabid Lugat Injil Lugat Wait Many viewers don't know what to tell Are you sure Ya sih Bener Banyak penonton enggak paham Ayo kita mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Haki Awaludin Nama saya Muhammad Nahawan Atta'ilah Di sini Kita mengenali Apa tuh Pekantren Modern Al-Amanah Di sini Kita menggunakan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Penasaran kan Kenapa kita bisa Mahir menggunakan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Seiring berjalannya Waktu Kita akan Jelaskan Terima kasih Pesantren Modern Al-Amanah Pesantren Modern Al-Amanah didirikan pada tanggal 15 Agustus 1992 oleh Bapak Kyai Haji Nurholis Misbah dan Ibu Nyai Haji Arifatul Mahmuda. Pesantren Modern Al-Amanah terus berkembang seiring berjalannya waktu mendedikasikan yang terbaik melalui beberapa lembaga pendidikan di dalamnya. Madrasa Aliyah Bilingwal berdiri pada tahun 2002 merupakan lembaga formal tertinggi di bawah naungan pesantren. Madrasa Aliyah Bilingwal mengusung 5 program khusus yang disesuaikan dengan minat dan bakat para santri. 5 program khusus tersebut diantaranya Sanggar Tahfid Entrepreneur, Sanggar Kutubu Turos, Sanggar Sosial dan Komunikasi, Sanggar Sains dan Robotik dan Sanggar Bahasa Internasional. SMP Bilingwal Terpadu I berdiri tahun 2007 memberikan layanan pendidikan untuk santri menengah pertama yang terintegrasi dengan pesantren. Meski dilimungkan pesantren, segala bentuk kreativitas dan keilmuan terus diasah serta dibina di SMP Bilingwal Terpadu I. SD Antawiria yang berdiri tahun 2015 merupakan lembaga pendidikan dasar di lingkungan pesantren dengan mengusung akultrasi budaya Jawa. Santri di tingkat SD diajarkan bagaimana memiliki tata kerama yang baik sejak usia dini. SMP Bilingwal Terpadu II berdiri pada tahun 2020 merupakan lembaga formal di tingkat menengah pertama yang fokus pada pengajaran program khusus yakni sanggar tahfid enterperanat dan sanggar kutubut turus. Dalam keseharian, para santri diajarkan untuk melakukan kegiatan positif dan mandiri dalam bingkai tujuh kewajiban santri diantaranya solat berjamaah, solat malam, solat dhuha, membaca Al-Quran, menggunakan bahasa resmi yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris, membaca buku, menjaga kebersihan. Pendiri dan pengasuh pesantren meyakini bahwa dengan melakukan pembiasaan tersebut, para santri memiliki karakter yang kuat dalam hal spiritualitas dan tanggung jawab pribadi serta lingkungan. Sebagai santri yang wajib tinggal di pesantren, pengasuh memahami betul tingkat kejenuhan yang dimiliki oleh seorang pelajar. Oleh karena itu, pemenuhan fasilitas dan berbagai kegiatan terus disiapkan untuk menghilangkan kejenuhan para santri. Kegiatan tersebut diantaranya, kegiatan belajar bersama di malam hari yang dilakukan di luar kamar asrama masing-masing. Selanjutnya, kegiatan taklim maripi atau pembelajaran taklim di malam hari yang diampu oleh guru-guru yang profesional di bidangnya masing-masing. Pembiasaan muhammoro atau kemampuan dalam bidang public speaking Kemampuan membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran melalui program PGPK Program Juleha Juru Sembeli Halal Selain itu, para santri juga bisa mengasah kemampuan ilmu bela diri melalui program Persima dan Pagar Nusa. Hal menarik lainnya yang dijumpai di pesantren modern Al-Amanah adalah fasilitas yang lengkap dan cukup menarik seperti gazibu, lapangan olahraga, kooperasi, resto dan laundry, pos kesehatan pesantren, masjid, pendopo di beberapa titik, bank santri, serta call center. Gedung media sebagai tempat mereka untuk belajar tentang broadcasting, radio suara santri kita sebagai tempat pebelajaran mereka untuk dunia broadcasting, dan yang paling utama adalah perpustakaan, serta suasana lingkungan yang sejuk dan asri. Jadi, yakin tidak mau mondok di sini? Di pesantren modern Al-Amanah Junwangi. Kami tunggu kedatangan kalian, calon para santri. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.